hai 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 halo merbar ketaslar Hai di videoku kali ini aku ingin berbagi cara untuk bikin susu kental manis ya teman-teman karena disini itu tidak ada yang jualan susu kental manis jadi kalau mau susu kental manis tuh biasanya kalau nggak bawain dari Indonesia atau barang dari luar negeri lah pokoknya bukan dari sini jadi kalau mau praktis dan lebih hemat tentunya kita bisa bikin sendiri ya di rumah banyak diperluin cuman susu cair susu cair mau yang bentuk paket seperti ini atau yang apa yang fresh itu itu juga bisa aku bikinnya sedikit aja ya temen-temen jadinya cuma butuh 200 ml dan untuk gula pasirnya aku pakai ukuran 100 gram gula pasir udah cuman ini aja dua buahan ini aja cuman kalau misalnya kalian mau susunya lebih putih itu pas diproses akhirnya eh pas pe pendinginannya itu kalian bisa tambahin pakai apa itu karbonat karbonat disini namanya kalau di Indonesia mungkin baking soda ya namanya kayak nggak perlu lama-lama teman-teman kita bikin aja yuk prosesnya bagaimana kita langsung ke prosesnya saja teman-teman Hai campur semua bahannya jadi satu direbus oh ya kalau bisa kalian bikin pakai pancinya yang lebih besar ya teman-teman soalnya dia kalau pas mendidih itu dia bakal menguap jadi biar tinggal uber ya jadi sengaja aku pakai pancinya yang gede yang seperti ini ini aduk-aduk terus aduk-aduk terus ini udah mulai mau mendidih ya masak sampai dia mengental ya Oke ini susunya udah mendidih pokoknya aduk terus jangan sampai bagian bawahnya gosong ya aduk sampai dia menyusut dan mengental ya teman-teman Oke ini udah mulai mengental ya teman-teman aduk-aduk sedikit lagi setelah itu matikan apinya biar enggak terlalu kental banget nanti jadinya seperti permen ya oke udah kurasa udah soalnya entar kalau udah dingin dia bakalan lebih mengental ya teman-teman di sini dulu videonya dari aku semoga bermanfaat ya lagi yang pengen bikin susu kental manis bisa dicontek nih resepnya dari aku Oke sampai jumpa di videoku selanjutnya bye bye